Terima kasih Mbak Sasa. Jadi kalau kami lihat dari data kami, kalau dibandingkan dengan bulan sebelumnya, sebetulnya ada peningkatan dari segi kecepatan Pemda dalam melakukan realisasi. Namun memang kalau dilihat dari jumlah presentasi yang ada, memang relatif rendah kalau dilihat dari presentasinya. Dan ini disebabkan beberapa hal. Yang pertama adalah daerah itu harus melakukan refocusing. Pada saat daerah harus melakukan refocusing, otomatis daerah itu juga harus melakukan kompromi di APBD-nya. Nah ini ada proses politik yang harus berjalan di daerah. Nah ini juga tentunya mengakibatkan daerah juga terjadi keterlambatan pada saat pembuatan kontrak. Ini kita lihat ya sampai dengan keriwulan tiga ini bahkan masih ada kontrak-kontrak yang masih belum di-close secara penuh. Jadi berarti masih ada PR di situ. Nah di sisi lain juga kita melihat adanya dari sisi vendor-nya. Dari sisi vendor-nya itu biasanya mereka kelihatan nagihnya itu maunya sekaligus. Nah ini juga mungkin yang harus terus kita dorong, sehingga mereka bisa nagihnya dicicil, sehingga ini juga mendorong Pemda untuk mempercepat proses administrasi yang ada di Pemdanya. Jadi kalau kita lihat gambarannya ya, misalnya sampai dengan akhir Oktober atau awal November itu baru sekitar 59 persenan, itu sebetulnya realisasinya mungkin di atas itu. Karena kami melihat banyak sekali ini proses-proses yang masih belum berjalan baik. Nah ini terus terang saja, kami sudah banyak melakukan bimbingan teknis dan juga komunikasi, baik melalui surat maupun melalui bimbingan teknis kepada teman-teman di daerah, yang intinya adalah bagaimana kita bisa mendorong. Mulai dari tadi kecepatan administrasi dan juga kecepatan fleksibilitas dari segi anggarannya. Nah ini yang saya rasa menjadi salah satu daripada keterlembatan daerah. Di samping ada faktor politik juga, karena banyak sekali kepala daerah yang baru. Nah kalau kepala daerah baru, otomatis mereka juga akan punya alert yang lebih tinggi dibandingkan yang sudah incumbent. Kalau incumbent sudah tahu tuh, ya kayak Pak Gop, Pak Isra Nur, ini beliau sudah paham itu, ya proses seperti apa yang harus dilakukan, bagaimana mitigasinya, bagaimana menjaga good governance. Nah ini kalau untuk yang baru, ini mungkin masih akan ada keraguan-keraguan. Nah untuk itu kita melakukan BIMTEK, sehingga kita dorong, ini yang namanya Pemda, untuk bisa segera membelanjakan apa-apa yang sudah dilencanakan. Dan saya rasa dengan kerjasama bersama, ya Kementerian Keuangan, Kementerian Pemdagri, dan Pemda, harapannya ini bisa terus kita dorong supaya di akhir tahun ini, ini realisasinya bisa tinggi. Demikian mungkin. Oke, jadi refocusing anggaran ini salah satu yang mungkin penyebab lambatnya penyerapan APBD. Tadi Anda mengatakan bahwa salah satunya ini terkait dengan penagihan kontrak-kontrak yang sekaligus, nah ini kami ingin konfirmasi atau mungkin selama ini seperti apa sih Pak, sekaligus akhir tahun ini, atau mungkin tiap tiga bulan sekali yang menyebabkan anggaran ini justru terserapnya lambat Pak? Bagaimana? Iya Pak, Prima kalau misalkan kita lihat, tadi Anda mengatakan penagihan yang sekaligus ini juga terkait dengan kontrak, ini juga turut memperlambat anggaran daerah yang terserap ini seperti apa Pak? Betul. Jadi gini, harusnya kontrak itu kan dibayar termin. Setelah selesai sekian persen, dibayar sekian persen. Kemudian maju lagi ke termin berikutnya, bayar lagi selesai termin. Nah ini banyak daerah yang vendornya itu nagihnya juga lambat. Jadi dia tunggu nih sampai akhir tahun. Nah di samping itu juga dari sisi administrasi di Pemdanya juga tidak mendorong nih. Kurang mendorong juga ya. Ayo segera dong diajukan tagihannya. Nah sehingga ini data-data yang kita terima ini jadinya tidak bisa menggambarkan kondisi yang seharusnya gitu. Nah ini yang mungkin harus kita dorong. Karena dengan demikian, maka tadi gambar nasional dengan gambar daerahnya ini jadi agak berbeda. Nah ini yang Gu Menteri selalu sampaikan. Tolong daerah ikut gitu. Nah kalau misalnya yang sisi itu aja udah bisa kita clarify, jadi kita tahu nih sebenarnya harusnya berapa sih yang harus kita dorong lagi.